Hai SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBE course. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu Simple Future Tense. Yang mana tenses ini adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan di bahasa yang akan datang. The formulation of this tenses is, Lumus dari tenses ini adalah, untuk kalimat positif, subject plus will plus verb 1 atau verb 1 plus object. Untuk negatif, subject, will plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif, will, subject, verb 1, object, and symbol time signal atau keterangan waktu yang sering digunakan pada Simple Future Tense ini, antara lain, seperti tomorrow, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, by the end of this year, pada akhir tahun ini, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang Simple Future Tense ini, perhatikan contoh berikut. I will call you tomorrow, saya akan memanggilmu besok. I subject will, akan. Call, memanggil, you, kamu, tomorrow, besok. Di situ, I sebagai subject, will, itu modal tamu sendiri, akan. Call, memanggil, sebagai kata kejap untuk satu, you, itu kamu, tomorrow, itu besok. Keterangan waktu yang digunakan untuk masa yang akan datang. Untuk mengubah menjadi kalimat negatif, tinggal kalian tambahkan not setelah will. Menjadi, I will not call you tomorrow. Yang artinya, saya tidak akan memanggilmu besok. Untuk kalimat interrogatif, atau kalimat pertanyaannya, tinggal kalian ubah posisi subject dengan will. Untuk will I call you tomorrow, apakah saya akan memanggilmu besok. Perhatikan contoh berikutnya. She will come to my house next week. Dia akan datang ke rumahku minggu depan. Untuk kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not setelah will. Jadi, she will not come to my house next week. Dia tidak akan datang ke rumahku minggu depan. Untuk kalimat interrogatifnya, atau kalimat pertanyaannya, Will she come to my house next week? Apakah dia akan datang ke rumahku minggu depan? Jadi, itulah pembahasan mengenai simple future tense. So, that's my explanation about simple future tense in English. If you like this video, please subscribe, like, share, and comment.